Halo teman-teman Assalamualaikum semuanya semoga sehat selalu ya Nah sore ini kebetulan saya mau ke sawah ya teman-teman ini saya mau metik pete Cina tapi kalau di tempat saya ini namanya kelandingan ya biasa ini saya ditemenin ponakan siapa yo yang samaan kalau mau masak kadang-kadang kita cari di kebun atau di sawah kalau saya ini mau metiknya di sawah ya ini siapa aja boleh karena ini nanamnya itu di apa ini enggak ditanam ya ini tumbuh sendiri di pinggir kali seperti ini ya kali kecil gitu nah ini seperti kebetulan udah tua-tua banget ya ini biasanya juga dipetikin siapa aja boleh teman-teman karena enggak ditanam ya ini udah tua-tua atau udah bagus banget dalamnya itu udah besar ya ini saya petik beberapa aja enggak saya petik semua ya saya sisain ini sebagian udah ada yang kering teman-teman jadi saya pilih yang masih hijau aja ya nih ditemenin ponakan saya pakai galah siapa yo yang suka kayak saya suka petik pete Cina makan menu sederhana pokoknya kalau di kampung itu enak teman-teman jadi semuanya itu enggak harus beli kadang-kadang sayuran aja itu kita tinggal petik aja di sawah atau di kebun jadi lebih hemat ya ini hasilnya teman-teman tuh dapet banyak banget sebagian ada yang sudah agak kecoklatan sudah tua banget nanti kita pilih aja yang bagusnya nah sesampainya di rumah ini saya kupasin dulu ya atau dipisahin antara kulit dan juga biji kelandingannya atau petik petik Cina nya ini saya enggak kupas semua ya atau saya enggak ini semua karena banyak banget ini sebagian aja karena saya mau makan untuk menu siang aja nih teman-teman saya bikinnya dadakan gitu jadi langsung buat makan nah untuk bumbunya simple banget ya ini pakai garam cabe dan juga bawang putih untuk pedes tinggal disesuaikan aja jika kalian suka pedes bisa lebih pedes lagi pokoknya ini menu sederhana tapi ini bener-bener tuh bikin tambah nasi teman-teman Oh ya biar tambah lebih enak ini saya dikasih tahu dari mbak terima bayah jadi dikasih minyak panas biar biar apa namanya biar enak lalu ditaruh petai Cina nya seperti ini sambil ditekan-tekan biar tercampur bumbunya rata seperti ini ya teman-teman karena nih saya baru pertama kalinya bikin sambal biarpun sering pada makan gitu banyak taunya dibikin pecel gitu teman-teman buat campuran pecel kalau di sambal ini baru saya pertama kali tapi ternyata ini enak banget nah nih hasilnya teman-teman saya mau makan dengan nasi silahkan ya kalian bisa coba di rumah atau mungkin kalian sudah biasa bikin seperti ini kalau ada yang kurang bumbunya kalian bisa komen di deskripsi ya biar saya nanti akan coba lagi Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullah